Orang bule, tapi kok nggak bisa ngomong bahasa Inggris? Nggak bisa bahasa Inggris! Ada apa dengan orang ini? Setelah yang satu ini! Yay, yay, yay! Kembali lagi diangkak, yay! Di antara kalian, pasti pernah melihat orang dengan kulit dan rambut seperti ini, kan? Entah melalui layar televisi atau dari internet, bahkan pernah berjumpa langsung! Orang dengan kondisi seperti tadi ini dicurigai terkena yang namanya albino, guys! Apa itu penyakit albino? Albino atau albinisme adalah suatu kondisi kelainan sejak lahir. Tubuhnya mengalami kekurangan melanin atau bahkan sama sekali tidak memiliki pigment alias warna kulit tersebut. Melanin sendiri diproduksi oleh melanocid, yang merupakan bahan kimia yang memberikan warna untuk mata, kulit, dan warna rambut. Penyebab penyakit albino apa saja? Albino disebabkan oleh faktor genetik, geng, alias terjadi mutasi salah satu gen di dalam tubuhnya. Dan ini penyakit tidak menular ya, geng ya? Tapi menurun! Seseorang anak terlahir dengan albino akan mewarisi satu atau lebih gen albino dari orang tuanya. Pada albino, produksi melanin ini terganggu karena adanya mutasi pada salah satu gen-gen ini. Jenis albinisme ini yang muncul dapat bervariasi tergantung gen mana nih yang mengalami mutasinya? Dalam kasus yang umum dari Okulokutaneus albinisme, nah kedua orang tua yang membawa gen albino dapat menyebabkan anak albino. Dengan kemungkinan anak yang terlahir albino antara satu banding empat nih geng. Terkadang dalam diri seseorang membawa gen albino, walaupun secara fisik tidak menunjukkan tanda-tanda albino pada dirinya. Tetapi mereka berpotensi bisa-bisa memiliki anak albino. Ciri dan gejala penyakit albino apa saja? Gejala albino melibatkan kelainan pada kulit, rambut, warna mata, serta penglihatan. Yang pertama nih kita bahas kulit. Kulit orang albino sangat terang nih dibandingkan orang normal lainnya. Akibat paparan matahari nih, orang albino juga dapat memiliki bintik-bintik kecokalkan nih pada kulitnya. Kulitnya juga lebih rentan terbakar ketika terpapar sinar matahari nih geng. Sehingga beresiko terkena yang namanya kanker kulit akibat sedikitnya melanin pada tubuhnya. Yang kedua, rambut. Warna rambut orang albino bisa putih, kuning, kemerahan hingga coklat. Yang ketiga, bulu albino umumnya berwarna pucat. Sedangkan pola mata dapat berwarna biru muda hingga coklat. Kurangnya figmen pada bagian mata yang berwarna atau ketekmenan iris dapat menimbulkan iris tanpa transparan. Dan orang dengan penyakit albino ini juga memiliki gangguan penglihatan pada matanya geng. Pengobatan penyakit albino bagaimana? Nah gengs, berita buruknya penyakit albino ini tidak dapat disembuhkan. Namun pengobatan bisa ditempuh untuk mengatasi gejala dan mencegah kerusakan kulit akibat terdipaparan sinari UPI matahari. Di antaranya nih, yang pertama dengan cara menjaga kesehatan mata. Yaitu melakukan pemeriksaan rutin di dokter spesialis mata ya geng. Dan disarankan nih untuk memakai kacamata atau lensa kontak. Yang kedua, menjaga kesehatan kulit. Dengan cara rutin melakukan pemeriksaan kulit tahunan untuk mendeteksi kanker kulit nih gengs. Yaitu diskenal juga dengan melanoma. Orang albino disarankan untuk menggunakan tabir surya dengan SPF-nya minimal 30. Saat pepergian keluar rumah demi melindungi kulit dari paparan sinar UV matahari. Pejugaan penyakit albino bagaimana? Sayangnya albino tidak dapat dicegah nih geng. Kuncinya gini geng. Bila penderita albinisme atau memiliki riwayat albinisme di dalam keluarganya. Sebaiknya berkonsultasilah dulu nih dengan dokter saat merencanakan kehamilan. Tujuannya untuk mengetahui resiko alias potensi albino ini akan diturunkan tidak nih kepada calon anaknya dari pasangan tersebut. Nah sekian video dari saya. Dipersilakan share menyebar luaskan video-video ini. Agar ilmunya tidak hanya berhenti di kalian geng. Sehingga membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan salam sehat bahagia.